Selamat sore pemirsa cumilovers, saat ini saya sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Hari ini, Senin 30 September 2024, telah diadakan wawancara doorstop bersama dikasih humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi terkait update terkini. Kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide. Ya, diketahui berdasarkan wawancara bersama AKP Nurma Dewi beberapa menit yang lalu, diinformasikan oleh AKP Nurma Dewi bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap Laura Meizani, anak dari Nikita Mirzani di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusomo terkait pemeriksaan tambahan SISUM. Dan saat ini kami bersama rekan-rekan dari media lainnya masih standby di Polres Metro Jaksel untuk menunggu kehadiran dari pengacara Nikita Mirzani yakni Fahmi Bakhmid untuk memberikan pernyataan terkait pemeriksaan Loli pada hari ini di RSCM. Sebelumnya diketahui Pemeriksa Cumi Lovers, pemeriksaan Fadel yang seharusnya dilakukan pada Jumat lalu, namun diundur pada Jumat pekan ini tanggal 4 Oktober 2024, dikarenakan alasan Fadel sakit. Dan Nikita Mirzani sempat merespon. Nikita Mirzani sempat merespon soal penundaan pemeriksaan Fadel tersebut dengan alasan sakit. Namun, menurut Nikita Mirzani hal tersebut tanpa disertai bukti keterangan dokter. Lantas Nikita pun menuding Fadel sedang ketakutan. Kakak kandung dari Nikita Mirzani menegaskan kemarin bahwa kasus ini kasus berat dan bukan kasus romantis. Dan diketahui saat ini Loli baru saja melakukan pemeriksaan tambahan di RSCM. guna guna untuk hasil visum yang lebih lengkap. Kondisi Loli sekarang lebih tenang dan masih ditaruh di rumah aman atau safe house. Dan juga berdasarkan informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan bahwa saksi yang saat ini telah diperiksa berjumlah 11 orang dan nantinya akan bertambah 2 orang yang akan diperiksa pada hari Kamis ini, Kamis Pekan ini. yang artinya total saksi akan ada mencapai 13 orang saksi. Pemirsa Cumilovers, sempat diketahui bahwa pemeriksaan visum terhadap Loli telah dilaksanakan di RSCM beberapa waktu lalu. Namun berdasarkan informasi dari AKP Nurma Dewi hari ini dilaksanakan lagi pemeriksaan visum tambahan guna memperlengkap berkas penyidikan untuk membantu polisi yang sebelumnya telah dilaksanakan hasil visum namun dari pemeriksaan visum tersebut sebelumnya belum maksimal dikarenakan Laura mengalami hate atau datang bulan dan saat ini saya bersama beberapa wartawan masih standby di Polres Metro Jakarta Selatan dan kita pun masih menunggu terkait update-update apa saja yang sekiranya dapat diinformasikan dan lebih mendalam lagi terkait laporan Nikita dan dan kabarnya namun belum pasti bahwa pengacaran Nikita Mirzani Fahmi Bahmid akan menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan maka dari itu saya bersama rekan-rekan media lainnya masih standby di Polres Metro Jakarta Selatan ya menurut pengetahuan kami sampai saat ini belum ada penambahan pasal baru dari pihak keluarga Loli Fadel masih sebagai terlapor atas tiga dugaan pelanggaran hukum terkait Undang-Undang Kesehatan Idana dan Undang-Undang Kesehatan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur ya pemirsa cumilovers beginilah situasi terkini di Polres Metro Jakarta Selatan saya bersama rekan-rekan media lainnya masih menunggu kehadiran dari pengacara Nikita Mirzani Fahmi Bahmid untuk memberikan statement kepada kami secara mendetail terkait pemeriksaan Loli yang dilaksanakan di RSJM hari ini terkait pemeriksaan I tidak terkait pemeriksaan I selamat menikmati